Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama kita di program podcast Mitrapos. Kali ini kita akan membacakan dari perkembangan web COVID-19 di Kabupaten Pati. Tapi sebelumnya, kalian kacip subscribe, like, share, and comment. Dan jangan lupa, klik lonceng agar kalian dapat notifikasi dari kami, biar kalian tidak ketinggalan update dari Mitrapos. Oke, kembali lagi bersama kita, akan saya bacakan ya, monitoring data COVID-19 di Kabupaten Pati. Dari hari ini, tapi update terakhir di web, masih di hari Jumat, tanggal 24 jam 5. Jadi, yang untuk update hari ini, kemungkinan belum ada ya mbak ya? Belum. Jadi, kita akan tetap bacakan karena update yang terakhir itu jam 5. Ini kayaknya ada penambahan ya mbak? Iya, penambahan baru ini untuk ODP-nya, nambah 3 ya. Untuk ODP, di web ada penambahan 3. Sedangkan yang ODP, ada penambahan 5 yang baru. Jadi, yang kemarin 76, sekarang menjadi 81. Dan yang meninggal adalah tambah 1 lagi guys. Kemarin sudah disampaikan sama rekan kita, kalau ada penambahan meninggal. Tapi, itu masih proses menunggu hasil swab ya. Dan PDP-nya berkurang menjadi 1 karena yang meninggal itu. Oh ya, yang ada penambahan itu ada di rumah sakit mana ya mbak? Dan PDP-nya. Dua pasien dirawat di RS Pasista Big Sehat Pati ya. Yang satunya di Solo. Jadi, ini kemarin ada kepulangan dari pasien di RSUD Dr. Muwat di Solo. Tapi, ini juga ada penambahan 1 lagi. Jadi, masuk tim kecil ya. Iya, maksudnya itulah. Yang mungkin enggak ini ya, enggak nambah-nambah lagi lah. Iya, dan juga semoga hasilnya negatif juga sih. Untuk PDP yang masih di karantina, yang belum positif, semoga hasilnya nanti setelah di swab, negatif sebetulnya. Untuk data yang ada di pertahas baran kasus COVID-19, ini sepertinya masih tetap. Yang di zona merah itu Markurjo, Pati, Juana, Gabus. Sedangkan yang tidak ada kasus, gimana mbak? Kalau tidak ada kasus itu gunung mbak, logo ungu, puncak wangi, nyeketan. Ini masih tetap ya? Iya, tetap. Dan yang di zona kuning? Cuma gini, yang penambahan itu baru ya kemarin ya, yang digapus itu ya? Iya. Yang meninggal kemarin, Gabus dari kemarin memang sudah zona merah. Cuma, karena ada yang satu meninggal itu, jadi masih tetap merah ya. Kita akan menunggu sepatu ini lagi. Yang di zona kuning, Gembong, Gupat Boyoso, Teranggil, Jaken. Sedangkan yang zona hijau, Skoliro, Kalian, Mbak Romo, Wino, Batangan, Dabi Jaksa, Layu, Teruak, dan Juga Seti. Nah, untuk kalian yang mau bepergian, tetap pakai masker kalau keluar rumah. Karena kita tidak tahu apakah kita itu, terkadang kita itu merasa sehat ya di luaran. Tapi kita tidak tahu, kita itu sebagai pembawa virus atau yang terkena virus. Jadi, sekarang kan ada istilah OTG itu ya. Itu istilah sudah lama juga sih. Orang yang terpapar dan hanya membawa virus gitu. Jadi, untuk kalian jangan merasa sehat. Kalau keluar rumah, tetap jaga jarak. Iya, pastinya. Terus, kalau mau keluar tetap pakai masker. Dan, budaya kan untuk tetap physical distancing untuk saat ini. Kita sama-sama untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Begitu ya, Mbak ya? Oke, setelah kita membacakan monitoring data COVID-19 di Kabupaten Pati. Tunggu info selanjutnya. Jika nanti ada update yang terbaru, kita akan membacakan kembali. Oke? See you. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati